Selamat pagi, Bapak-Ibu, yang terhormat dekan Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan, Ibu Sofia Hartati, Prof. Renal Kasali, teman-teman Tanoto Foundation, dan para hadiran sekalian, Selamat datang dalam peluncuran buku Menjadian Sekolah Terbaik dan OAS Pendidikan di Indonesia. Pagi ini, saya ingin membagikan dua hal yang selalu ditanamkan oleh ayah saya kepada kami, anak-anaknya, mengenai proses belajar. Pertama adalah proses belajar tidak terjadi hanya di ruang kelas saja, tetapi juga bisa belajar di mana-mana. Pertama, waktu di aktivitas kadang-kadang di olahraga, atau waktu di interaksi dalam murid-murid dan di proyek ruput. Pendapat saya, pembelajaran itulah sepenting pembelajaran textbook di kelas. Kedua, pelajar tidak boleh berhenti pada saat kita putus atau lulus sekolah. Inilah konsep continuous learning yang ayah saya sangat dukung. Continuous learning adalah konsep yang cukup penting dan ke depan pikiran saya untuk Indonesia, kita cuma kuliah S1, S2, S3. Tapi yang ke depan, waktu kerja di karir-karir kita sendiri. Continuous learning itu adalah self-improvement. Self-improvement adalah perbaikan sendiri. Itu hal yang sesuatu yang sangat penting dan didukungkan oleh ayah saya. Dua hal ini bisa dilakukan oleh kita semua dan isi dari kedua buku yang akan dibedah hari ini, mencerminkan hal tersebut. Banyak yang dapat dipelajari dan dilakukan dari kedua buku ini. Dalam OAS Pendidikan dan buku biru itu, ada artikel berjudul Piasiswa dari Jepit Rambut yang ditulis Ibu Tuti Rizmarini, Kepala SMP Negeri 2 di Tanggera, yang mengembarkan upaya beliau menggerakkan murid dan orang tua membantu murid lain yang kurang mampu. Dengan membuat dan penjual jepit rambut dari percah kain bekas. Dalam menjadi sekolah terbaik, Story yang kedua, ada cerita Bapak Musri, guru yang pernah dilatih oleh Tanoto Foundation. Mengenai bagaimana beliau membuat kontrak belajar bersama-sama dengan murid-muridnya agar mereka belajar dengan lebih kiat lagi. Silakan Bapak dan Ibu baca buku-buku itu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Ibu Tuti maupun Bapak Musri. Bapak dan Ibu sekalian, peluncuran kedua buku ini tidak lepas dari program pengingatan kualitas pendidikan Tanoto Foundation, iaitu Kelita Pendidikan, yang berfokus pada peningkatan kreativitas dalam pengajar dan manajemen sekolah. Kami telah membinah lebih dari 200 sekolah, Tasar, Diriau, Jambi, dan Sumatera Utara. Kami juga melatih lebih dari 2.000 guru dalam peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Tanoto Foundation telah juga memberikan lebih dari 3.520 Biasiswa, termasuk Biasiswa S1, S2, untuk Pahasiswa 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Saya sangat bangga, saat ini TF merupakan pemberi Biasiswa yang terbanyak di Indonesia dari bidang kualitas. Melalui upaya-upaya yang berkelanjut seperti ini, kami berharap para guru menjadi lebih terbantukan lagi dalam upaya mulia untuk membentuk pemimpin masa depan Indonesia. Inilah Tantor Foundation dunia Korniken, bukan cuma investasi di sisi hardware, tapi juga di sisi software. Pikiran saya, hardware dan software, kedua didampingi sama-sama, itulah masa depan kita di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.